Hari pertama razia operasi patuh Sikinjai, Satlantas Polres Tanjung Cepung Barat, menindak puluhan pelanggar lalu lintas. Kali ini pengendara yang melanggar langsung ditilang di tempat oleh petugas, dan mayoritas yang ditilang tidak membawa STNK dan tidak menggunakan helam. Di hari pertama razia operasi patuh Satlantas Polres Tanjung Cepung Barat, dipusatkan di dalam kota Kuala Tungkal, yakni di jalan yang kerap ramai dilalui masyarakat, dan memfokuskan di dua titik jalan, yakni jalan Simpang Pahlawan dan di jalan Simpang ASEAN. Di sini petugas memberhentikan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas dan melanggar aturan lalu lintas. Dalam razia kali ini petugas menemukan pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraan maupun tidak menggunakan helam. Kanit Turjak Wali, Satlantas Polres Tanjung Cepung Barat, Ibda Hansimang Gunson mengatakan, bahwa kegiatan operasi patuh SIGINJAY 2022 ini digelar secara serentak di Provinsi Jambi pada Senin 13 Juni dan berakhir pada 26 Juni mendatang. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Tanjung Cepung Barat untuk tetap patuh berlalu lintas dan bawa surat kendaraan seperti STNK, SIM, dan kelengkapan kendaraan seperti helam dan spion. Kegiatan hari ini kami melaksanakan operasi patuh tahun 2022 Polres Tanjung Cepung Barat. Sesara kita adalah kendaraan yang tidak memenuhi sarat-sarat seperti surat-surat kendaraan maupun apabila dia menggunakan roda 2, rata utama kita adalah tidak menggunakan helam apalagi dia harus menggunakan helm SM. Mayoritas untuk patah Kuala Tungkali ini rata-rata menggunakan roda 2 dan secara kasar mata kita bisa melihat langsung kurangnya dari masyarakat tentang berlalu lintas. Sementara itu, Darno, warga desa Mancolok, Tanjung Cepung Timur mengatakan, bahwa dirinya ditilang oleh petugas lantaran menggunakan satu plat kendaraan bagian depan. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!